Bule tiba-tiba ngambil-ngambil tiba-tiba mukulin taksi segala macem terus ya Bosnya orang Jakarta, staffnya bule gitu, itu udah biasa Macem-macem, kalau dijangkut tuh hampir semua jenis bisnis itu dikuasai oleh orang asing Ternyata ya, kalau mau sepi ya orang-orang gak bisa cari makan Jadi saya sama istri lagi program bayi-bayi tabung Dan semoga bulan Juli sudah ada hasilnya Kan banyak sekarang WNA asing yang berpulah gitu Sampai nanti, gimana pendapatnya B? Oh oke, dalam konteks banyaknya warga negara asing Khususnya yang kiri putih ya, Caucasian Yang mereka kayak melakukan aksi-aksi ilegal di Bali Mungkin ya, kalau saya tuh belum pernah di penjara atau belum pernah berusaha dengan hukum Mungkin saya akan punya reaksi yang keras terhadap aksi-aksi seperti itu Tapi setelah dua kali masuk penjara, saya lebih kalkulatif, lebih hati-hati Jadi saya saat ini posisi saya tuh saya mendukung usaha apapun dari masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat yang berusaha memberi konsekuensi kepada pihak-pihak yang WNA khususnya Yang tidak menghargai masyarakat Bali, tidak menghargai adat, budaya dan etika yang ada di Bali Jadi untuk saat ini saya, yang bisa saya lakukan adalah Saya mendukung penuh apapun yang dilakukan oleh salah satunya ya Ibu Nilo Jelantik, beliau sedang gencar-gencarnya untuk memainkan perannya beliau sebagai seorang pejuang mertabat, mertabat Bali lah istilahnya Jadi ya, dan setelah, dulu saya sama ibu Nilo memang ada gesekan ya Hubungan kami tidak baik, tapi setelah saya di penjara dua kali dan beliau support Saya selalu, terutama support beliau terhadap istri saya, itu benar-benar tulus Jadi dari sejak itu saya agak berubah perspektifnya terhadap beliau Jadi saya pikir apa yang beliau lakukan sekarang ini memang harus didukung Jadi saya dukung dan karena memang beliau memang sudah habis-habisan untuk melakukan itu Dan semoga ada feedback yang baik dari pemerintah terhadap apa yang beliau lakukan untuk mengurangi tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh WNA di Bali khususnya Ini kan sudah lama juga di Kuto, lairan Kuto juga kalau masalah ya Melihat boleh bekerja ilegal atau memang dari zaman dulu Sudah lama, sudah lama Jadi ketika saya masih tinggal di Kuto, ketika itu Kuto masih menjadi tempat yang tanda kutip keren gitu ya Untuk sebagai destinasi wisata Lagi ramai-ramai nya Kuto itu Di sana itu sudah banyak boleh-boleh yang bekerja sebagai manajer bar Bahkan bukan manajer juga ada Jadi karyawan bar biasa Jadi bosnya orang Jakarta, staffnya bule gitu Itu sudah biasa Jadi masalah yang sekarang saat ini sering terjadi itu ketika bule itu kelewatan Bule, karena memang, saya nggak rasis ya Tapi memang faktanya memang pelakunya kebanyakan bule Maksudnya kau kesian, kelewati putih Yang baik banyak, boleh-boleh baik yang tinggal di Bali sudah lama Ekspatriat atau turis yang memang mereka punya hati yang well intentioned Jadi mereka tidak punya niat buruk untuk datang ke Bali Mereka sangat respect dengan budaya, adat, etika di Bali Itu banyak sekali Cuma yang nilas setitik rusak susu-susu belakang itu memang terjadi di kontak sini ya Jadi ketika saya waktu di kute dulu masih ramai segala macam itu Protek-protek orang asing mengambil alih pekerjaan orang lokal itu sudah terjadi Namun karena belum ada medsos seperti Instagram Yang lain-lain itu karena belum seramai sekarang ya Terutama Instagram Sekarang itu cuma lebih terekspos Lebih orang bisa kayak orang-orang pokok kayak misalnya kayak niluh itu Dengan followersnya yang banyak itu beliau bisa langsung posting tentang pengaduan dari rakyat dari siapa Jadi orang-orang yang sebelumnya tidak punya suara Dulu ketika jaman-jaman kute rame itu Dan dulu orang-orang yang tidak punya platform, tidak punya suara untuk menyuarakan hal itu Sekarang punya Mereka punya kanal Punya channel untuk menyuarakan Speaker untuk menyuarakan itu Dan speaker itu ada di tangan Ibu Dilo sekarang Jadi Jadi kan juga punya usaha ya di daerah kita ini Sempat pengalaman enggak menghadapi bule-bule yang membuat orang-orang di kaki Kalau pengalaman pribadi banyak Dulu kan waktu bar saya masih di Gang Popis 2 Twice Bar masih ada di sana Itu ya hampir tiap malam lah ada aja Bukan cuma bule sih Ada orang lokal yang nyopet itu ada Bule yang rese itu ada Jadi sangat dekat dengan kehidupan keseharian saya Waktu itu saya tinggalnya pas di atas bar tersebut saya tinggal Jadi bayangin tuh Popis 2 Gang Popis 2 Gang Yang paling sibuk di Indonesia saat itu ya Sangat sibuk Enggak pernah sepi, enggak pernah sunyi, rami Selalu ada orang mabuk Segala macam Jadi ya hampir tiap Jadi secara enggak langsung Saya sudah menganggap hal-hal seperti itu menjadi sebuah hal yang normal Jadi justru aneh rasanya enggak ada orang berantem, enggak ada orang ribut Itu kayaknya aneh Karena udah terbiasa Jadi ya pengalaman itu banyak banget Kalau dulu Bli paling tahu Bli paling boleh tuh banyak menyerupkan pekerjaan di bidang atas itu Kalau ketika di KUTO Konteks KUTO Waktu KUTO masih rame Itu banyak yang mengambil pekerjaan contoh yang paling simple lah Sebagai manajer Manajer-manajer klub-klub yang punya nama itu kebanyakan warga negara asing Jadi manajer Di wajah mereka baru orang-orang lokal Kalau di Canggu dan sekitarnya sekarang sih Lebih banyak pekerjaan yang mereka ambil Fotografer, wedding organizer, web designer Belum lagi yang kripto-kriptoan gitu Bitcoin segala macem Terus apa lagi ya Punya klub, punya bar Ya di Canggu ini barbershop Studio Tato Macem-macem Kalau di Canggu itu hampir semua jenis bisnis Itu dikuasai oleh orang asing Kalau dulu ingat Tahun berapa tuh paling rame yang suatu-suatu kulen? Di KUTO? Di KUTO Di KUTO Kalau nggak salah tuh masih waktu Itu sering ada pemacetan luar biasa Parah gara-gara Di depan-depannya Sky Garden Sering ada Antre Apa Kayak ya itulah Titik jantung yang aku tutup Dekat di Monumen Bombali itu Di sana pusat keruotan Lalu lintasnya di sana itu tahun Kapan yang paling Itu kayak tingkat-tingkat akumulasi itu Mencapai titik tertingginya itu Ketika Sebelum transisi dari KUTO ke Canggu Itu sekitar tahun 2010 10-an itu Udah ngawur KUTO Macet luar biasa Bule-bule-nya banyak yang Ini sekali lagi saya nggak rasis ya Saya mau pakai kata bule Karena memang faktanya Pelakunya memang kebanyakan Bule putih Jadi 2010-an ke atas itu udah mulai Bule kencing di tengah jalan Bule-bule ngamuk-ngamuk Tiba-tiba mukulin taksi Sekala macam Terus Tapi kita juga harus adil ya Yang lokal juga banyak juga Yang resek di KUTO ya Copet lah Spiking Spiking itu kayak Ngasih obat ke minuman bule Biar bule-nya itu pingsan Itu banyak Jadi Selain Mengkritisi warga negara asing Kita juga Tidak boleh Seolah-olah Dari orang kita tuh Bener semua Tidak boleh Tadi menyebutkan Bahwa ada penjajahan baru Waktu beli Soal dengan banyaknya Bule Itu menurut du Apa ini juga penjajahnya ekonomi Kalau sampai Iya Ini ya Momen pandemi ini Masih pandemi gak sih Saya Tau ya udah Nanti Berarti nanti Terserah mereka Pandemi lagi Jadi Analisa saya Momen pandemi ini Dimanfaatkan oleh Bukan cuma orang Luar negeri ya Tapi dari luar Bali juga Maksudnya Pebisnis-pebisnis yang Dekat dengan oligarki Di Indonesia Itu mereka memborong Banyak hotel di Bali Memborong banyak club-club di Bali Itu udah Jadi akhirnya Semua dikuasai oleh Bukan orang Bali Itu terjadi Jadi ya Kalau konteks Bali Kita bicara masalah dijajah Itu ya Kita sekarang Sudah dijajah oleh Bukan cuma Warga negara asing Tapi warga negara Indonesia Yang mengambil alih Membeli Bisnis-bisnis yang Ada di Bali Jadi Yang sebelumnya Dimiliki oleh orang Bali Sekarang udah milik orang Jakarta Atau Luar Surabaya Atau mana Dan mungkin Itu bisa Dinilai Sebagai sebuah Tanda kutip Penjajahan yang Lembut Yang soft Tapi kalau yang Kita udah bicara Misalnya yang keras Itu ya Contohnya yang paling nyata Itu kayak Yang diangkat sama Akun-akunnya Apa Disering dipost sama ibu Dulu itu kayak Bule Jadi Mereka nyawa motor Motornya tuh diserahkan lagi Ke bule yang baru datang Terus Dijadikan Apa Di bisnis kan Jadi itu sudah Dress root banget Jadi mereka tuh udah Bukan cuma Bisnis rental motor Yang mereka rugikan Tapi Udah kayak Jadi guru Apa Mereka ngajarin Cara naik motor Metik Yang bener Itu kan Soalnya orang lokal Yang lebih Capable Soalnya kan Justru Kayaknya gitu-gitu Udah bule yang Mau ngambil Ini berarti Ketika Ruang ekonomi Kelas Meningat ke bawah Sudah Didominasi oleh Kalau mungkin Belum didominasi ya Tapi Tendensinya menuju Dominasi Tendensinya menuju Kedominasi Jadi kalau Dibiarkan saja Tidak ada Sesuatu-sesuatu Seperti Niluh yang bersuara Itu suatu Serta akan jadi Buang waktu Kita sadar Semua pekerjaan Sudah diambil oleh Orang asing Jadi orang lokal Ngapain Selain Yang punya tanah Mungkin aman ya Mereka bisa kontrain Tanahnya Tapi bagaimana dengan Orang yang tidak punya Tanah banyak Bukan berasal Keluarga yang Kayak raya Bagaimana dengan mereka Dan itu kan banyak banget Di Bali Orang-orang seperti itu Kalau ada Yang punya KTP Bali Itu mana menurut Ada ke bule Yang punya KTP Bali Saya belum denger Ada Sudah ada Sudah ada Apakah dia menikah Dengan Bagaimana lokal Tidak Itu lah Makanya kita Tidak boleh juga Selalu nyalahin WNA juga Karena mereka Itu bisa seperti itu Karena hukum Hukum Atau Regulasi di Indonesia Punya banyak banget Celah-celah Untuk mereka bisa Istilahnya Loophole Jadi banyak banget Loophole Yang Oknum-oknum WNA Ini manfaatkan Untuk 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 kepentingan mereka Jadi ya Sampai ada bule Kalau bener Seperti yang Saudara tadi bilang Ada bule Punya KTP Indonesia Tapi dia tidak menikah Dengan warga-warga Indonesia Itu aneh sih Itu berarti Sistemnya Ada yang error banget Ada saran buat pemerintah Dengan harus ditemukannya Bule yang lega Emang saran Emang saran saya didengar Saran saya Ah gini Apa ya Mungkin ini saran buat Ini canggung kan lagi Hype nih Ya ya bener-bener Yang sudah Oke buat Buat bapak-bapak Yang membaca ini Atau mendengar ini Atau mau lihat video ini Jika Anda memiliki jabatan Yang punya Korelasi terhadap Lahirnya Regulasi-regulasi Tentang WNA Sering-sering lah Saya ulang Sering-sering lah Ke lapangan Ke canggung misalnya Cek Berapa bisnis yang dimiliki Orang lokal Berapa yang tidak Dimiliki orang lokal Coba langsung ke lapangan Terjun Lihat bagaimana Dinamika sosial disana Jadi dari sana Anda bisa membuat keputusan Yang memang pro rakyat Karena Anda kan digaji oleh Uang rakyat Bukan Pejabat-pejabat kita kan Nggak digaji sama bule Digaji oleh rakyat Untuk melindungi kepentingan rakyat Jadi Sering-sering lah ke lapangan Agar tahu Posisi rakyat itu Seperti Rakyat Bali itu Saat ini sedang Dimana posisi mereka Itu saja sih Ya saya belajar dari Kuto Dulu ketika Kuto macet banget Terlalu banyak kebisingan Jadi saya Kayak Nggak bisa lebih tenang ya Kuto Nggak bisa lebih santai Kuto Nggak seintas ini Dan Itu terjadi ketika pandemi Ternyata ya Kalau mau sepi ya Orang-orang nggak bisa cari makan Termasuk yang legal Ilegal pun juga Ya sama lah Jadi kita juga tidak boleh Terlalu memusuhi Kemacetan di canggu Kita terlalu Canggu itu harus Tentang macet Nggak bisa kayak gitu Kita harus realistis loh Kalau macet itu berarti Ada pertumbuhan ekonomi Yang grafiknya menaik gitu Kalau justru Kalau sepi itu bahaya Jadi ya Ya istilahnya Bersyukur juga Masih macet Masih rame Kita harus bersyukur Tapi jangan sampai juga Kita dijajah juga Idealnya tuh harus di tengah-tengah Lagi tuh Terkait aktivitas aja sih Mungkin Udah terakhir ya Pertanyaan terakhir Mungkin terkait aktivitas Selama jadi Keluar dari Sejarah Mungkin Apa saja sih Selain ngeband Bikin anak Jadi Saya sama istri Lagi program Bayi-bayi tabung Dan Semoga bulan Juli Sudah Ada hasilnya Ya Saya tidak akan minta Didoakan sih Karena Aneh anggil Doain ya Apa sih Ini kan Banyak yang Menilai Atau Metizen kan Sedang suka Apa namanya tuh Komennya yang aneh-aneh gitu Mungkin Sempat disuka juga Beli mau cerai Sama Kampang-kampang Mungkin gimana sih Tips menjaga hubungan Ketika dirimu masih di Dalam Terus jadi luar Mungkin Hingga sekarang Tertidak kebukti Mungkin seperti apa sih Tips menjaga hubungan Supaya musisi yang lain Saya cukup beruntung Kasus saya tuh Bukan kasus kayak Narkoba Atau nipu orang Atau bunuh orang Atau Nyangkiti orang Jadi kasus saya tuh Masih Ya bisa dibilang Kayak Ini saya mengutip Dari katanya Kalapas ya Yang saya lakukan tuh Cepiring Tindak pidana ringan Yang seharusnya Enggak perlu masuk Ya karena Saya beruntung Saya Kasusnya seperti itu Dan Semua elemen Yang berbau Dengan Yang berhubungan dengan penjara Apapun itu Ini yang saya rasakan Dan saya Lihat langsung Itu Mayoritas Pro Maksudnya Mereka Mayoritas tuh Mereka kayak Membantu saya Apa yang saya butuhkan Mereka akan Fasilitasi Jadi Ketika Saya di dalam penjara Kan susah tuh Untuk Karena Menangkutip ya Karena pandemi Jadi Tidak boleh dibesuk Segala macam Tapi Karena itu Karena ada banyak orang baik Yang punya jabatan Yang cukup berpengaruh Di dalam Saya masih bisa bertemu Dengan istri saya Dan Ya itu Percaya sama semesta Kalau kamu memang Bukan orang jahat Pasti akan dibantu Dan yang bantu tuh Banyak banget Banyak banget Ini mungkin kepercayaan Antara kamu Sama Iya kalau Istri kan Ya namanya perempuan kan Suka overthinking Pake perasaan Itu Karena banyaknya orang baik Yang bantu kami Agar kami tetap bisa komunikasi Bisa ketemu Bisa Apa ya Tidak Intinya tuh kayak Istri saya jadi Jadi merasa aman Saya di dalam tuh Ada yang jagain Kayak gitu loh Jadi yang jagain saya tuh Bukan orang-orang semarangan Tenang aja Mereka Jadi mereka Bicara ke istri saya Tenang aja Jaring kami jaga Semua akan bebek-bebek saja Eh seperti itu Halo Saya JRX From Kutar, Ketibali Dan saya ingin Mempromosikan Jawapos TV Sekali lagi Jawapos TV Hadir di Untuk publik Jadi Saya harap Kalian semua Mendukungnya Karena disana Kalian akan menemukan Informasi Serta hiburan Yang bermanfaat Bagi semua orang Oke Sukses Jawapos TV Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati